Intro Ciptakan suasana kondusif dan aman Personil Satgas Pampas RIPN Gionim 122 TS Post Muara Tangi Menggelar kegiatan sweeping di sepanjang Jalan Raya Distrik Muara Tami, Kabupaten Kerong, Papua, Rabu, 9 Agustus 2023 Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaga peredaran barang ilegal yang menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di perbatasan Papua Hal tersebut disampaikan dan kipur aletu INF Riko Oharahab Lanjut dan kipur Bagi seluruh pengguna jalan yang melintas wajib berhenti dan turun dari kendaraan Ketiga anggota pos melaksanakan pemeriksaan apabila ditemukan barang yang terlihat mencurigakan Akan diturunkan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang tersebut Kegiatan sweeping ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan pos muara tami salah Satu upaya kami untuk mencegah penyelundupan dan peredaran barang ilegal Yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Menyambut hut RI ke-78 dengan aman, lancar dan terkendali, jelas dan kipur Kemudian dalam kegiatan ini, anggota kami juga memberikan himbawan kepada masyarakat yang melintas Agar ikut menjaga keamanan dan ketertiban dengan menghindari barang ilegal Yang dapat merugikan masyarakat, terutama miras dan narkoba, jelasnya lagi Seperti penekanan dan Satgas Mayor INM DKI Apriyadi SHOPMT Tugas pokok Satgas Yunip 122 Tom Reksepti menjadi keutuhan wilayah perbatasan Darat RI PNG dengan menciptakan suasana kondusif dan aman di wilayah perbatasan RI PNG Kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan tertib Tampak pengguna jalan mematuhi aturan pada saat pemeriksaan Terima kasih telah menonton!